Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan mirbat konsultan Alhamdulillah hari ini kesempatan saya sharing tentang pembagian rezeki jadi kita beraktifitas dalam kerja, usaha, bisnis, tidak terlepas dari pencarian rezeki, nah padahal rezeki itu sudah dibagi nah menurut Alimam Guzali rezeki itu dibagi menjadi empat, nah dalam empat pembagian ini setiap manusia wajib harus mengimani wajib harus mengerti, karena apa? karena kalau kita sudah mengerti bagian itu, maka apapun yang kita dapatkan, wujud apapun rezeki yang kita dapatkan akan menumbuhkan rasa syukur kita, akan menumbuhkan rasa kebahagiaan kita oke langsung saja, apa sih macam-macam pembagian rezeki itu yang pertama adalah mad moon yaitu rezeki yang dijamin nah, rezeki yang dijamin ini, itu sudah catatan dari solonya ketika kita lahir oh ya, dalam kandungan ibunda kita di usia empat bulan seratus dua puluh hari itu sudah ada catatan rezeki nah ini yang dimaksud dengan rezeki yang dijamin sampai usia berapa rezeki ini dan disitulah catatan rezekinya ada yang usia sampai tujuh puluh tahun delapan puluh tahun berarti catatan rezekinya yang dijamin sampai usia tersebut nah, selanjutnya rezeki yang kedua yaitu rezeki maksum rezeki maksum itu rezeki yang dibagikan contoh makan nah, makan ini setiap manusia tidak bakalan tidak makan sederhana sederhana saja biasanya kadangkala di rumah sudah masak ada saja agenda-agenda keluar di traktir teman makan atau ada acara-acara undangan disitu juga makan nah, jadi setiap manusia tidak bakalan tidak makan pasti akan makan hewan saja contoh akurat ini cicak cicak itu makanannya hewan yang berterbangan tapi tetap dia bisa makan yang paling fatal lagi laba-laba laba-laba itu hanya membuat rumah saran dan menanti menanti makanannya datang sendirinya tanpa usaha dia punya rumah membuat sarannya ada di tengah-tengah menanti datang dengan serindah itu yang dimaksud dengan maksum rezeki yang dibagikan jadi sesuai takarannya nah, ini sesuai takarannya yang nomor tiga rezeki yang dimiliki bisa dikatakan rezeki yang mangluk atau rezeki yang dimiliki ini menurut Alimabuzali nah, rezeki yang dimiliki maksudnya rezeki yang dimiliki ini apa ya contoh kita punya laptop kita punya hp punya kulkas punya sepeda motor punya rumah punya mobil nah, kalau disitu sudah ada catatan rezeki yang kita miliki bagaimanapun kondisi kita pasti kita miliki jadi rezeki yang kita miliki itu sudah ada dari semuanya sesuai bagian daripada rezeki yang nomor tiga ini yaitu rezeki memeluk rezeki yang dibagikan atau mohon maaf rezeki yang dimiliki ya rezeki yang dimiliki yang terakhir rezeki yang maw'ud rezeki yang maw'ud itu adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah nah, ini yang paling penting jadi yang nomor empat ini adalah puncak dari pembagian rezeki apa sih rezeki yang dijanjikan oleh Allah nah, ini banyak cara untuk mencari rezeki yang dijanjikan oleh Allah bisa jadi barang siapa yang membaca surat wakia mengakilkan berdapatkan rezeki dari orang yang tak terduga barang siapa yang banyak sodako barang siapa yang sholat malam barang siapa yang berdikir maka akan ditambah luaskan rezekinya nah, ini rezeki yang dijanjikan oleh Allah yang dimana namanya rezeki maw'ud nah, ini dari empat bagian ini kata Imam Guzali kita harus fokus mengejar yang nomor empat bagian yang nomor empat karena apa ketika nomor empat ini kita maksimalkan mengejarnya rezeki maw'ud yang dijanjikan ini maka kita tekuni maka rezeki yang nomor satu badukmu makel suhu meneluk yang dijamin yang dibagikan dan yang dimiliki semakin banyak maka tugas kita dalam hal bisnis dalam hal usaha dalam kerja utamakan mengejar bagian rezeki yang nomor empat yaitu rezeki yang dijanjikan berarti kita harus meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis kita dalam usaha kita dalam kerjaan kita oke jadi jangan lupa kalau kita mau beraktifitas kerja bisnis usaha terapkanlah yang nomor empat ini menurut Alimam Guzali yaitu rezeki maw'ud rezeki yang dijanjikan oke oke sharingnya sedikit saja next saya akan sharing-sharing lagi tentang beberapa keilmuan atau pengetahuan kita sharing bareng-bareng di youtube Al-Bibad konsultan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Bibad